Halo KoFriends, sekarang kita akan membahas soal tentang bangun ruang. Perhatikan baik-baik ya, di dalam soal disajikan bangun ruang bola. KoFriends diminta untuk mencari volumenya. Di dalam soal diketahui bahwa jari-jarinya kita misalkan sebagai R yaitu 28 desimeter. Selanjutnya untuk nilai P yaitu 22 per 7 atau 3,14. Kita gunakan nilai P sama dengan 22 per 7 apabila jari-jarinya habis dibagi 7. Kita gunakan nilai P sama dengan 3,14 apabila jari-jarinya tidak habis dibagi 7. Jika KoFriends, perhatikan di sini jari-jarinya adalah 28, di mana 28 itu habis dibagi 7. Sehingga kita gunakan nilai P sama dengan 22 per 7 untuk mempermudah perhitungan. Sekarang kita dapat mencari volume bola menggunakan rumus 4 per 3 dikali P dikali R dikali R dikali R dikali R. Tinggal kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi ya KoFriends menjadi 4 per 3 dikali 22 per 7 dikali 28 dikali 28 dikali 28. Jika KoFriends perhatikan, 7 dan 28 sama-sama dapat kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7 yaitu 1, 28 dibagi 7 yaitu 4. Sekarang kita akan menghitung 4 per 3 dikali 22 dikali 4 dikali 28 dikali 28. KoFriends harus ingat bahwa perkalian antara pecahan dengan bilangan bulat, yaitu kita kalikan pembilang dengan bilangan bulatnya, lalu dibagi penyebut. Terlebih dahulu kita akan menghitung 4 dikali 22 dikali 4 dikali 28 dikali 28. Jika KoFriends coba hitung, maka hasilnya adalah 275.968 per 3 atau 275.968 dibagi 3. Jika KoFriends coba hitung, maka hasilnya adalah 91.989,333 dan seterusnya desimeter kubik. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan volume bulanya adalah 91.989,333 dan seterusnya desimeter kubik. Sekarang kita akan lakukan pembulatan 2 angka di belakang koma ya KoFriends. Caranya adalah kita tandai angka kedua di belakang koma. Selanjutnya, jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka angka kedua di belakang koma tetap dan angka setelahnya berubah menjadi 0. Jika angka sesudahnya lebih dari atau sama dengan 5, maka angka kedua di belakang koma ditambah 1 dan angka setelahnya berubah menjadi 0. Jika KoFriends perhatikan di sini angka sesudahnya adalah 3, 3 itu kurang dari 5. Sehingga angka kedua di belakang koma tetap, 3 tetap menjadi 3 dan angka setelahnya berubah menjadi 0. Sehingga hasil pembulatannya adalah 91.989,33 desimeter kubik. Jadi volume bulanya adalah 91.989,33 desimeter kubik. Wah, kita sudah selesai nih KoFriends. Mudah sekali ya. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton.